Saudara, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, kembali erupsi yang disertai awan panas letusan. Awan panas tercatat meluncur ke arah Tenggara dengan jarak luncur mencapai 1 km. Dini hari tadi, erupsi berupa letusan asap yang disertai awan panas kembali terjadi di Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dalam 6 jam terakhir, tercatat letusan asap terjadi 9 kali. Tinggi kolom abu berupa asap putih kelabu condong ke arah selatan barat daya. Sementara untuk ketinggiannya, diperkirakan mencapai 2 km di atas puncak. Belum tercatat ada dampak yang signifikan akibat erupsi. Baik warga yang tinggal di sekitar lereng Gunung Semeru, maupun yang ada di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru, masih melakukan aktivitas seperti biasa. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang mengimbau warga agar selalu waspada. Bahwa kita harus memahami, masyarakat harus memahami bahwa Gunung Berapi itu bersifat fluktuatif. Hari ini terjadi apaikian nanti malam atau besok pagi, kita nggak tahu. Makanya perlu adanya kesiap-siakan dan waspadaan. Dan masyarakat BWD mengimbau. Masyarakat jangan panik. BWD sudah berkoordinasi dengan pos pengamat, dengan desa standar, menempatkan relawan dan anggota TRC yang berada di Jurakoboan, yang setiap saat melaporkan perkembangan situasi kepada pusat mengendali operasi yang ada di BWD. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru saat ini bisa berubah kapan saja. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu masih berstatus siaga atau level 3. PPBD Kabupaten Lumajang terus berkoordinasi dengan petugas pengamatan Gunung Api Semeru yang ada di Gunung Saur, Desa Sumberwuluh, Lumajang.